Halo, jumpa lagi bersama channel saya, channel Fastipop Dimana hari ini untuk ibadah puasanya, yang berada di menjalankan ibadah puasa Semoga puasanya diberi kelancaran Kali ini saya akan mengulas tentang dendrobium yang kita tanam diikat di kayu Ternyata dengan cara itu dendrobium berkembang dengan baik Seperti contoh yang saya akan berikan Dan ada beberapa dendrobium spesies yang saya beli Datang tanpa akar sama sekali karena dia cabutan dari hutan Saya rawat dan cepat sekali numbu akar Gimana caranya? Mari kita simak videonya Oke, untuk yang pertama saya akan bahas si dendrobium saya ini Anggrek besi dari Sulawesi ya Ini anggrek besi dari Sulawesi namanya Pseudogonatum Atau bisa disebut anggrek besi Sulawesi Dendrobium pseudogonatum Anggrek ini saya beli langsung dari Tanatoraja Saya mencoba online ya Beli dari jarak jauh Jungle Rawatan belum katanya Berarti langsung dijabur dari hutan ya Dia jualnya seperti itu Dan bisa dilihat plannya sekarang Ini belum satu bulan saya rawat ya Si besi Udogonatum ini Saya cara merawatnya Saya ikat di kayu Terus bagian bawahnya saya beri tali hijau Seperti ini Tali hijau seperti ini Dan hasilnya memang luar biasa ya Dengan cara tanam seperti ini Dia tumbuh dengan baik Supur, hijau Akarnya banyak kemana-mana bisa kita lihat Itu di dalam juga sudah ada banyak akar Ini bagian luar saja Jadi dengan cara tanam seperti ini Dia cepat menyesuaikan di tempat baru ya Dan anti busuk, anti gagal Mungkin penempatannya juga diperhatikan Untuk awal penanaman Saya taruh di bawah paranet ya Meskipun dia suka panas Bisa full sun, full rain Tapi untuk kali ini Saya mencoba lebih hati-hati dulu Dengan saya taruh di bawah paranet Karena waktu kondisi datang Si dendrobium ini tidak ada akar sama sekali Jadi saya merawatnya Dengan saya ikat di kayu Sepatang kayu ini Kita manfaatkan kayu yang ada di rumah ya Saya ada beberapa bekas Bongkar dulu itu Bongkar tempatnya gending ya Kayu, bangunan Tidak perlu kayu khusus Dan hasilnya luar biasa Dia cepat datang dulu Kuning ya Karena tidak ada akar Terus saya rawat Saat saya spray dengan vitamin B1 Sering Hasilnya seperti ini Ini belum ada sebulan Akarnya sudah banyak sekali Di dalam juga sudah Banyak akar yang sudah jalan Oke Lanjut ke koleksi saya yang lainnya Sama, anggrek spesies Kita ganti ke tempat yang lain ya Oke Untuk yang ini Saya pakai kayu Kayu jati ya Sisa kayu jati potongan kecil-kecil Kita manfaatkan saja Dengan saya tempel Si Ini Anggrek Discolor Discolor tanimbar ini Saya beli Satu Satu batang Waktu itu Sekarang sudah Setelah saya rawat Numbu anakan baru Nah Yang itu Yang baru itu Akarnya bisa kita cek ya Sudah kemana-mana Bagus sekali Cukup Kita ikat di kayu Bagian akarnya Kalau yang ini Saya beri mos ya Saya punya sisa mos Saya ikat juga mosnya Di sekitaran saja Tidak perlu ditutup Tapi kita ikat di bagian Dekat Pangkal Batang ya Dan akhirnya Dia numbu akar Banyak sekali Bisa kita cek Disini Akar-akarnya Sangat banyak Menempel di Kayu Ini Sudah lebih lama ya Karena saya Beli ini Lebih dulu Daripada yang lain Saya mencoba Tanam seperti ini Ini sudah Hampir 3-2 bulan Lebih Dan sudah Menghasilkan Anakan baru Ini anakan Barunya Gendut Atar juga Banyak Keser ke sebelahnya Ini koleksi saya Yang sedikit Lumayan terbaru ya Ini Saya Beli Dari Papua langsung Sorong Papua Saya Coba Coba Online Beli dari Sorong Papua Karena Kalau beli Disini Dendrobium Oduardi Ini sangat Mahal Jadi Saya Dapat Penawaran Dari Salah satu Penjual Dengan harga Murah Satu Batang Satu Satu Patang Satu Satu Harga Murah Tapi Ongkirnya Mahal Terlalu Mahal Ongkirnya Dari Sana Ketempat Saya Datang Dengan Tidak Ada Akar Sama Sekali Ini Ini Baru Dua Minggu Mungkin Dan Sekarang Perkembangannya Bisa Dicek Perkembangannya Bisa Dilihat Akar Sudah Tumbuh Ada Beberapa Akar Sudah Jalan Secara Tanamnya Juga Sama Saya Ikat Di Kayu Kayu Seperti Ini Kayu Sisa Banyak Kita Manfaatkan Saja Terus Di Bagian Bawah Kita Ikat Lagi Dengan Ijuk Saya Sering Menggunakan Tali Ijuk Dan Hasilnya Cukup Memuaskan Datang Tanpa Akar Kita Ikat Dengan Ijuk Saja Hasilnya Sudah Kelihatan Akar Sudah Gumbuh Sudah Jalan Ya Akarnya Sudah Jalan Jadi Dengan Sistem Tanam Seperti Ini Rupanya Sangat Baik Ya Bagi Anggrek Spesis Terutama Yang Datang Jabutan Belum Ada Akar Kita Tanamnya Seperti Ini Saja Kita Ikat Di Sepatang Kayu Lalu Bagian Bawahnya Kita Bisa Pake Ijuk Atau Mos Terserah Punyanya Apa Beri Sedikit Aja Supaya Lembab Dan Hasilnya Sukup Memuaskan Geser Ke Sini Ini Juga Sama Ini Saya Tanam Juga Sama Kita Ikat Di Kayu Ini Dendrobium Unice Bukan Lupa Dendrobium Apa Ini Lupa Ini ID Apa Tapi Dia Waktu Itu Datang Sama Akar Tidak Ada Sama Sekali Dan Sekarang Bisa Dilihat Sudah Tumpu Banyak Akar Dia Juga Sudah Tambah Anakan Dua Bisa Kita Cek Disini Akarnya Sudah Jalan Kemana Mana Sudah Nambah Anakan Dua Sekarang Sama Saya Ikat Dengan Ijuk Saja Di Bagian Bawahnya Dan Sudah Berkembang Dengan Baik Ini Daun Keriput Daun Awal Datang Karena Tidak Ada Akar Sama Sekali Tapi Saya Rawat Dengan Cara Seperti Ini Tanam Seperti Ini Hasilnya Sangat Memaskah Geser Ke Tempat Yang Lainnya Juga Ada Oke Lanjut Ke Koleksi Yang Saya Yang Satu Ini Ini Dendrobium Yang Sekarat Ya Dendrobium Sekarat Akar Busuk Semua Dan Saya Tempel Seperti Ini Dan Bisa Dilihat Sekarang Hasilnya Dulu Tampak Akar Sama Sekali Ya Sama Ini Dendrobium Unice Kalau Enggak Salah Saya Manfaatkan Kayu Yang Ada Di Rumah Enggak Perlu Bagus Yang Penting Bisa Buat Ikat Si Dendrobium Dan Hasilnya Sekarang Bisa Dilihat Ya Ini Akar Sudah Jalan Dan Bonusnya Dia Numbuk Anakan Baru Akar Sudah Banyak Sekali Jadi Kesimpulannya Untuk Dendrobium Yang Tanpa Akar Pun Masih Bisa Kita Selamatkan Caranya Caranya Dengan Kita Ikat Saja Di Kayu Kita Gantung Seperti Ini Dia Nanti Akan Numbuk Akar Selama Kelamaan Numbuk Tunas Seperti Ini Ini Cerita Saya Tentang Perawatan Dendrobium Yang Datang Dibeli Tanpa Akar Ataupun Perawatan Dendrobium Yang Sudah Hampir Mati Bisa Kita Lakukan Penanaman Seperti Ini Dan Akhirnya Selamat Bisa Tumbuh Dengan Baik Lagi Oke Terima Kasih Sudah Menyimak Video Saya Jangan Lupa Yang Belum Comment Like Dan Subscribe Oke Terima Kasih Salam Satu Hobi Pecinta Anggrek Hay Amin Terima kasih.